Halo, Assalamualaikum Bintang kelas hadir lagi Kali ini, Kasari masih melanjutkan Membahas buku matematika Kelas 7 semester 1 Ini Kasari sudah sampai di halaman 32 ya dek, ayo Kita menalar, oke Sebelum kita mulai, ada baiknya kita baca Basmalah dulu yuk, Bismillahirrohmanirrohim Nomor 1 Pada perkalian bilangan bulat A x B, jika salah 1 A atau B adalah 0 Tentukan kemungkinan hasil kalinya Nah ini sudah jelas ya dek Kalau ada perkalian, kemudian Salah satu angkanya adalah 0, maka hasilnya pasti 0, jadi 0 x 3 0 x 10 0 x negatif 2 0, semuanya Kalau dikalikan 0, hasilnya pasti 0, oke lanjut Nomor 2, sifat tertutup Pada bilangan bulat terhadap operasi perkalian Artinya, hasil Perkalian 2 bilangan bulat adalah Bilangan bulat juga Buatlah dugaan A Apakah operasi perkalian pada Bilangan bulat memenuhi sifat tertutup? Jelaskan B Apakah operasi pembagian pada Bilangan bulat memenuhi sifat tertutup? Jelaskan Oke Jadi ini intinya begini Kalau dia dikatakan sifat tertutup Maka Bilangan bulat 2 buah bilangan bulat Ini kalau dikali Hasilnya bilangan bulat juga Gitu loh deh Nah sekarang begini Dugaannya yang A Apakah operasi perkalian pada Bilangan bulat memenuhi sifat tertutup? Misalnya gini Kita punya bilangan bulatnya 2 Dikali 3 Nanti 2 dikali 3 Hasilnya adalah 6 Kalau 6 ini bilangan bulat Berarti perkalian ini memenuhi sifat tertutup Nah 6 ini bilangan bulat atau bukan? Iya kan ya Bener ya Terus misalnya contoh lagi Bilangan bulat kali bilangan bulat 7 dikali negatif 2 Ya ini bilangan bulat Di sini juga bilangan bulat 7 dikali negatif 2 itu Hasilnya adalah negatif 14 Nah apakah negatif 14 ini bilangan bulat? Iya Berarti Untuk menjawab yang A ini Apakah operasi perkalian pada bilangan bulat memenuhi sifat tertutup? Jawabannya Iya Penjelasannya Penjelasannya gunakan contoh ini saja Atau penjelasannya boleh ditulis begini Saya didiktikan ya Untuk yang A ya Nah begini aja jawabnya untuk nomor 2 Yang A Iya Karena hasil kali 2 bilangan bulat Pastilah bilangan bulat Nah sekarang kita lanjut ke yang B Apakah operasi pembagian pada bilangan bulat memenuhi sifat tertutup? Jelaskan Nah ini contohnya 1 dibagi 2 Nanti kalau 1 dibagi 2 ini hasilnya adalah bilangan bulat Maka dia memenuhi sifat tertutup Tetapi kalau 1 dibagi 2 hasilnya bukan bilangan bulat atau pecahan Maka dia tidak memenuhi sifat tertutup Ternyata 1 dibagi 2 adalah 1 per 2 Dan ini pecahan Berarti operasi pembagian pada bilangan bulat tidak memenuhi sifat tertutup Gitu ya Misalnya lagi Kalau 4 dibagi 3 Nah 4 dibagi 3 hasilnya apakah bilangan bulat? Tidak ya 4 dibagi 3 itu hasilnya 1,3333 gitu ya Ini juga bukan bilangan bulat Nah bagaimana dengan 6 dibagi 3? Kalau 6 dibagi 3 sih memang bilangan bulat hasilnya 2 Tetapi ada angka-angka lain yang ternyata hasilnya bukan bilangan bulat Jadi untuk yang 2B kita jawab seperti ini ya Apakah operasi pembagian pada bilangan bulat memenuhi sifat tertutup? Jawabannya tidak Alasannya karena hasil bagi 2 bilangan bulat Belum tentu bilangan bulat juga Dalam kurung hasilnya dapat berupa pecahan Gini ya Jelas sekali Oke Ini nomor 2 yang A dan B Jelas ya Kita lanjutkan soal nomor 3 Salin dan lengkapi tabel 1.10 berikut Tabelnya ada di halaman 33 Yuk kita geser Nah ini dia tabelnya Tabel 1.10 Perkalian bilangan bulat Nah ini bilangan pertama Di sini bilangan kedua Cara mengisi tabel ini begini 0 dikali 0 Hasilnya letakkan di sini 0 dikali 0 berapa? 0 ya Kemudian bilangan bulat positif Dikali dengan 0 Hasilnya berapa? Atau apa? Nah Bilangan apapun Kalau dikalikan 0 Hasilnya pasti 0 juga Gitu ya Bilangan bulat positif ini contohnya berapa? Contohnya 3 Ya 5 10 Gitu ya Banyak Pokoknya yang bulat dan positif Sekarang bilangan bulat negatif Dikali 0 Hasilnya juga pasti 0 Contoh bilangan bulat negatif Negatif 7 Negatif 3 Negatif 6 Ya Itu contoh bilangan bulat negatif Oke Sekarang 0 dikali bilangan bulat positif Kita ambil contoh bilangan bulat positifnya Misalnya 2 aja 0 dikali 2 Hasilnya apa? 0 Ya 0 dikali 2 Hasilnya 0 Sekarang Bilangan bulat positif Dikali bilangan bulat positif Ambil contoh aja 3 dikali 2 Hasilnya apa? Positif juga hasilnya Gini Oke 3 dikali 2 Hasilnya 6 6 itu adalah bilangan bulat positif Kemudian Oh ditambahi bulatnya ya? Boleh Bulat positif Gitu ya Bulat Komah positif Gini Sekarang Bilangan bulat negatif Dikali dengan bilangan bulat positif Contohnya Negatif 7 Dikali 2 Hasilnya Negatif 14 Nah negatif 14 itu adalah Bilangan bulat juga Tetapi dia Negatif Gini Oke Lanjut 0 Dikali bilangan bulat negatif Kita ambil contoh bilangan bulat negatifnya Negatif 3 aja ya Oke 0 dikali negatif 3 Ya tetap 0 Kan 0 dikali berapa pun tetap 0 Sekarang Bilangan bulat positif Bisa 3 ini Kita kalikan dengan bilangan bulat negatif Ya 3 dikali negatif 3 Hasilnya Negatif 9 Negatif 9 itu adalah Bilangan bulat Dan bilangan negatif Gini Terus Bilangan bulat negatif Dikali bilangan bulat negatif Ya Negatif 7 Dikali negatif 3 Anggap aja gitu ya Hasilnya adalah Negatif 2 Eh positif ya Negatif dikali negatif itu positif Positif 21 Berarti bulat Dan positif Gini ya Lanjut Oke Cukup jelas ya Untuk tabel 1.10 Sekarang kita lanjutkan ke Tabel 1.11 Baca dulu Operasi pembagian Pada bilangan bulat Untuk menjawab Nomor 4 sampai 7 Lengkapi tabel berikut Nah ini kita lengkapi dulu Caranya gini Di sebelah sini Yang dibagi Di sebelah sini adalah Pembaginya Nah bacanya gini 0 Dibagi 0 0 dibagi 0 Itu adalah 0 ya Terus gini Bilangan bulat positif Dibagi 0 Bilangan bulat positif Kita ambil contoh 3 misalnya 3 dibagi 0 3 dibagi 0 Itu berapa Tidak Terdefinisi Caranya gitu Jadi kalau Bilangan bulat Dibagi 0 itu Langsung kita jawab Gini Tidak terdefinisi Nah tidak terdefinisi Ini artinya apa Artinya tidak dapat Diartikan Artinya tidak dapat Diartikan Nah ini nanti Lebih jauh Dipelajari di kelas Yang lebih tinggi Kalau 3 dibagi 0 Itu hasilnya Tak terdefinisi Untuk bilangan bulat Negatifnya Juga Kalau dibagi 0 Sama ya Karena pembaginya 0 Hasilnya sama Tak terdefinisi Oke Tak terdefinisi Dengan tak terhingga Itu adalah Dua hal yang berbeda Kalau tak terhingga Itu sangat banyak Atau Sangat Sedikit Gitu Tapi kalau Tak terdefinisi Itu Tidak dapat Diartikan Beda ya Nanti dipelajari Di kelas yang lebih tinggi Lanjut Sekarang Ini 0 Dibagi Bilangan bulat Positifnya Disini kita contohkan 5 ya 0 Dibagi 5 Hasilnya pasti 0 Bilangan 0 Kalau dibagi dengan Bilangan bulat Positif Hasilnya adalah 0 Sekarang Bilangan bulat Positif Dibagi dengan Bilangan bulat Positif Karena positif Dibagi positif Nanti hasilnya Pasti positif Juga Nah sekarang Bilangan bulat Dibagi bilangan bulat Hasilnya apakah selalu Bilangan bulat Belum tentu Kadang-kadang Bilangan bulat Bisa juga pecahan Contoh misalnya Yang menjadi bulat Gini Disini Bilangan bulatnya 3 Nah di sebelah sini Kasari ganti Angkanya menjadi 1 3 Dibagi 1 Hasilnya 3 3 adalah Bilangan bulat Tetapi Kalau Pembaginya Kasari ganti Menjadi 5 Nah 3 Dibagi 5 Hasilnya adalah Pecahan Atau desimal Boleh ditulis 3 per 5 Jadi Gimana Bilangan bulat Positif Dibagi Bilangan bulat Positif Kadang-kadang Hasilnya adalah Bilangan bulat Kadang-kadang Hasilnya juga Pecahan Tetapi Tandanya Akan selalu Positif Gitu Lagi Untuk Bilangan bulat Negatif Kasari ambil Contoh Negatif 1 Dibagi Dengan Bilangan bulat Positif Ini negatif Disini Positif Kalau dibagi Nanti Hasilnya Pasti Negatif Kemudian Jenis Bilangannya Apakah Bilangan bulat Nanti Yang terjadi Belum Tentu Juga Nah Misalnya Negatif 1 Dibagi 5 Hasilnya Negatif 1 Per 5 Negatif 1 Per 5 Itu adalah Pecahan Kemudian Contoh Misalnya Kasari Ganti Negatif 5 Negatif 5 Dibagi 5 Hasilnya Negatif 1 Negatif 1 Itu adalah Bilangan Bulat Jadi Hasilnya Bilangan Bulat Negatif Dibagi Bilangan Bulat Positif Bisa Jadi Bilangan Bulat Juga Bisa Jadi Pecahan Tetapi Tandanya Akan Selalu Negatif Oke Lanjut Sekarang 0 Dibagi Bilangan Bulat Negatif Karena Disini 0 Dibagi Berapapun Hasilnya Pasti 0 Sekarang Bilangan Bulat Positif Dibagi Bilangan Bulat Negatif Positif Dibagi Negatif Yang Menang Pasti Negatif Jadi Negatif Menangan Sekarang Hasilnya Apakah Bulat Atau Pecahan Dua-duanya Bisa Bilangan Bulat Bisa Juga Pecahan Sama Kemudian Bilangan Bulat Negatif Dibagi Bilangan Bulat Negatif Negatif Dibagi Negatif Hasilnya Justru Positif Oke Nah Sekarang Bilangannya Apakah Bulat Atau Pecahan Bisa Bulat Bisa Pecahan Juga Gitu Kalau Pembagian Unik Jadi Bisa Bulat Bisa Pecahan Sip Sekarang Berdasarkan Tabel 1.11 Ini Kita Jawab Soal Nomor 4 5 6 Dan 7 Nomor 4 Dulu Diketahui A Dan B Adalah Sembarang Bilangan Bulat Tak 0 Jadi A Dan B Ini Bukan 0 Tentukan Kemungkinan Hasil Dari A Bagi B Nah Kemungkinan Hasilnya Bisa Bilangan Bulat Atau Bisa Juga Pecahan Ya Asalkan Dia Bukan 0 A Dan B B Bukan 0 Angka Selain 0 Nanti Kemungkinan Hasilnya A Dibagi B B Bisa Jadi Bilangan Bulat Bisa Jadi Becahan Lanjut Soal Nomor 5 Sekarang Diketahui A Sama Dengan 0 Dan B 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 0 0 0 0 Negatif 3 0 0 0 Dibagi Berapapun Hasilnya Pasti 0 Siap Nah Sekarang Diketahui B Sama Dengan 0 Dan A Adalah Sembarang Bilangan Bulat Tentukan Kemungkinan Hasil Dari A B Nah Sekarang A Ini Yang Merupakan Bilangan Bulat B Yang 0 Misalnya A 3 B 0 3 Dibagi 0 3 Dibagi 0 Berapa Seperti Contoh Kita Ini Tadi 3 Dibagi 0 Hasilnya Tak Terdefinisi Jadi Kalau 0 Ada Di Bawah Hasilnya Adalah Tak Terdefinisi Gitu Ya Kalau 0 Ada Di Bawah Kalau Ini Tadi 0 Ada Di Atas Contohnya 0 Bagi 3 Sama Dengan 0 0 Dibagi Negatif 7 Sama Dengan 0 Tapi Kalau Yang 6 Ini Contohnya Gini 3 Dibagi 0 Sama Dengan Tak Terdefinisi Negatif 7 Dibagi 0 Hasilnya Tak Terdefinisi Tadi Tak Terdefinisi Berbeda Dengan Tak Hingga Kalau Tak Hingga Disimbolkan Begini Kalau Tak Terdefinisi Ditulis Tak Terdefinisi Ini Tidak Sama Dengan 3 Bagi 0 Bukan Tak Terhingga Tapi Tak Terdefinisi Kak Sari Hapus Takutnya Kalian Salah Paham Oke Dengarkan Suaranya Kak Sari Jadi 3 Dibagi 0 Tak Terdefinisi Ini Juga Sama Oke Nomor 7 Apakah Operasi Pengurangan Dan Pembagian Memenuhi Sifat Komutatif Jelaskan Nah Sifat Komutatif Ini Apa Sifat Komutatif Ini Contohnya Gini Kalau Untuk Pengurangan Misalnya Gini 7 Dikurangi 3 Kalau Dia Memenuhi Sifat Komutatif Hasilnya Pasti Sama Dengan 3 Dikurangi 7 Sekarang Kita Hitung 7 Dikurangi 3 Adalah 4 3 Dikurangi 7 Adalah 4 Ini Sama Dengan Negatif 4 Tidak Sama Berarti Pada Pengurangan Tidak Berlaku Sifat Komutatif Bagaimana Dengan Pembagian Contohnya Begini 8 Dibagi 4 Ini Kalau Memenuhi Sifat Komutatif Berarti Kalau Dibalik 4 Dibagi 8 Hasilnya Harus Sama Tapi Apakah Hasilnya Sama Coba Kita Cek 8 Dibagi 4 Itu 2 4 Dibagi 8 Itu 1 Per 2 Apakah 2 Sama Dengan 1 Per 2 Tidak Sama Kesimpulannya Kak Sari Bacakan Kesimpulannya Pada Operasi Pengurangan Dan Pembagian Tidak Memenuhi Sifat Komutatif Jadi Disini Dikasih Kata Tidak Pak Sari Pada Operasi Pengurangan Dan Pembagian Tidak Memenuhi Sifat Komutatif Jelaskan Penjelasannya Pakai Contoh Ini Saja Atau Kalau Mau Kakek Kata-kata Boleh Ya Kata-katanya Seperti Ini Untuk Yang Nomor 7 Yang Bagian Jelaskan Karena Pada Pengurangan Pengurangan Hasil Dari Gini Karena Pada Pengurangan Hasil Dari A Kurangi B Tidak Sama Dengan B Kurangi A Gitu Dan Pada Pembagian C Dibagi D Ini Tidak Sama Dengan D Dibagi C Gini Aja D Udah Betul Jadi Nomor 7 Alasannya Ini Karena Pada Pengurangan Hasil A Kurangi B Tidak Sama Dengan B Dikurangi A Dan Pada Pembagian C D Tidak Sama Dengan D Dibagi C Paham Ya Nomor 1 Yang Penting Harus Paham Karena Kalau Menjawab Dengan Kata-kata Sendiri Itu Akan Mudah Kalau Kalian Paham Nah Kalau Matematika Disertai Contoh-contoh Angka Seperti Ini Malah Lebih Baik Ya Ini Nanti Guru Kalian Akan Semakin Tahu Oh Anak Ini Bener Paham Gitu Ya Tidak Hanya Mendengarkan Penjelasan Dari Youtube Aja Karena Pembahasan Buku Matematika Kalian Ini Di Youtube Banyak Banget Ya Banyak Banyak Versi Tinggal Kalian Mau Pilih Paling Cocok Dengan Edutuber Yang Mana Nah Kalau Youtube Itu Yang Menerangkan Tentang Pelajaran Atau Membahas Tentang Buku Itu Disebut Edutuber Jadi Youtuber Edukasi Gitu Ya Ini Banyak Banget Nah Tetapi Kalau Misalnya Sumber Soalnya Itu Tidak Dari Buku Paket Itu Tidak Ada Pembahasannya Di Youtube Ya Kalaupun Ada Yang Jadi PR Kalian Atau Tidak Pas Dengan Apa Yang Jadi Pertanyaan Kalian Nah Untuk Itu Kasari Masih Mengundang Anak Anak Kelas 7 Yang Mau Gabung Di Grup Belajarnya Kasari Cara Daftarnya Gini Ketik Nama Underscore 7 Kirim Ke 081 456 10 98 70 Jadi Nanti Kalau Ada Pertanyaan Matematika Yang Kalian Tidak Paham Bisa Kita Diskusikan Di Chat Aja Ke Nomor Banya Kasari Untuk Tanya Tanya Oke Gitu Aja Ya Nah Karena Soal Nomor 7 Sudah Selesai Kasari Sudah Video Kali Ini Sampai Ketemu Di Video Yang Lain Selamat Belajar Ya Dan Kalau Kamu Suka Sama Video Kasari Ini Silahkan Di Like Di Comment Dan Di Subscribe Sampai Ketemu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh